ya satu match yang mau gue bahas apa ya gue lagi ya gue happy aja gue happy sangat happy bahwa akhirnya kita sudah timnas dibawah Sintayong sudah bisa mengangkat levelnya ke level Asia dan tiga tinggal lewat kualifikasi Oke enggak pakai istilah tuan rumah blablabla timnas utama U23 U20 ya artinya kalau kita bisa konsisten kita udah berse-level dengan bukan se-level kita bisa mendekati lah tim elit di Asia yaitu Saudi Iran Jepang Korea China mungkin nggak tahu intinya adalah kita harus merubah mindset ya maka dari itu gue berkali-kali bilang ada pro kontra nggak masalah itu gue selalu berpendapat gue bilang ke member gue karena kita jangan hujat orang yang memiliki pendapat berbeda itu hak mereka kok ya tapi kalian sendiri yang menilai dan faktanya adalah kita yang lolos maka dari gue bilang level kita itu Asia terus kenapa kita harus anti pemain-pemain keturunan saya nggak paham deh mereka yang anti pemain keturunan nanti pemain lokal kita nggak dapat tempat ya pemain lokal kenapa nggak dapat tempat kenapa pasti dapat dong asalkan ada kualitas jadi bukan tentang suka atau nggak suka bukan tentang pemain titipan ya kalau memang nggak layak memilih tim nasi Indonesia kenapa harus dipanggil ke tim nasi Indonesia nggak bisa seperti itu jadi coach Hintang ini memang memilih pemain-pemain yang mau berkorban lihat tadi di atas lapangan mereka dihajar kiri-kanan mereka tetap bangkit kembali mereka tidak terpancing justru para pemain Turkmenistan yang emosional saya nggak paham kenapa gol Indonesia itu di anulir yaudah padahal kan nggak offside itu kan arahan kan ketika dia mau memberikan umpan saya lupa ke Raffael Strick atau juga ke Hoki Caraka yang mencetak gol yaudah asisten wasit mengangkat bendera udah lanjutin jalannya pertandingan kan nggak perlu emosional ya kan tapi kita lihat mental dari para pemain kita sudah kuat teman-teman saya terharu banget benar-benar saya lagi terharu banget luar biasa jadi kita bisa melihat sekarang nih tim nasi Indonesia ini berada di track yang benar permainan tapi selut dengan pemain-pemain Indonesia ini tidak terpancing guys dengan emosi yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Turkmenistan ini ada sedikit lah mungkin terpancing macam Marcelino Perdinan tadi tetapi itu dapat dikawal dan diredakan ketenangan yang dibuat oleh pemain-pemain Indonesia terutama Rizky Ridho di bagian pertahanan Elken Bagot Komang Teguh itu sangat disiplin guys mengawal bagian defense tidak dapat ditembusi oleh penyerang-penyerang Turkmenistan ini nah jadi sebab itu mereka lagi rasa satu apa kesusahan yang teramat sangat menembusi bagian pertahanan itu ya dengan tuntas dan ini menjadi sebuah kebanggaan tentunya bagi negara bagi Indonesia bagi pencinta sepak bola bagi netizen yang mengemar sepak bola nasional di berbagai level ya kemarin kita sudah sukses di FIFA Match Day menghadapi Turkmenistan senior di di Glorabung Tomo Surabaya dilanjutkan di Solo kita sukses di U23 makanya kemarin Eric itu sumbernya berbunga-bunga ya kalau melihat dari raut muka Eric Tohir ketika mendampingi Pak Presiden ya Pak Jokowi yang berada di tribun di Stadion Manahan Solo jadi Anda kalau jadi pelatih nih Tom sertifikatnya apa saya nggak mumpung aja nggak ngambil lisensi waktu itu karena nggak enak kan waktu itu kan kita memperbaiki kepelatihan Oh berlomba-lomba tiap hari itu pelatih telepon minta diduluin ya masa saya mau ikut-ikutan juga ngambil gitu meski saya merasa bisa juga ngambil gitu loh Iya pengetahuan yang Anda punya adalah kok kalau denger dari ceritanya seolah-olah udah level pengetahuan pelatihan pelatih timnas itu enggak lah belajar aja lah belajar baca dengerin senda hati ya menarik Bung Toel ini memang belum pernah jadi pelatih tetapi beberapa kali ikut course pelatihan jadi pengurus bersama dengan para pelatih ini gara-gara netizen bilang suruh Bung Toel jadi pelatih timnas ya nanya banyak ada puluhan ratusan bahkan ya nanya suruh Ayo Toel jadi pelatih atau jadi pemain sekalian publik sekaligus penggemar sepak bola di seluruh Indonesia saat ini telah melihat bukti nyata dari kualitas pelatih timnas Indonesia Sinta Eyong melalui tangan dinginnya dalam beberapa waktu terakhir secara perlahan namun pasti kinerja pelatih asal Korea Selatan itu mulai terlihat kualitasnya membawa kemenangan bagi timnas Indonesia pada level senior dan junior lolos ke Piala Asia dan prestasi lainnya yang tak kalah membanggakan bahkan dalam kurun waktu satu minggu Sinta Eyong telah berhasil membawa timnas Indonesia U23 untuk memastikan posisinya lolos ke putaran final Piala Asia U23 U23-2024 skuad Garuda muda mengamankan tiket putaran final Piala Asia U23-2024 setelah berhasil mengalahkan timnas Chinese Taipei U23 dengan skor akhir 9-0 dan mengalahkan timnas Turkmenistan U23 dengan skor akhir 2-0 pada pertandingan terakhir timnas Indonesia U23 tampil dengan sangat baik kala menjamu timnas Turkmenistan U23 bermain di Stadion Manahan Solo skuad Garuda muda berhasil menciptakan dua gol dari pemain Ivar Jenner dan Pratama Arhan sehingga Garuda muda secara resmi akan unjuk gigi pada putaran final Piala Asia U23-2024 yang akan digelar di negara Qatar tahun depan kehebatan mantan juru taktik timnas Korea Selatan itu tak hanya disoroti di dalam negeri namun juga oleh media asing Salah satu media asing yang menyoroti kemampuan dan kualitas Shin Taeyong adalah makan bola makan bola merupakan media asing asal Malaysia yang telah memberikan komentarnya mengenai pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong pelatih kepala dari timnas Indonesia Shin Taeyong saat ini telah berhasil mendapatkan pujian dari para pecinta sepak bola di tanah air ketika berhasil membawa timnas Indonesia lolos ketiga turnamen yang berbeda yaitu Piala Asia 2023 Piala Asia U22 2023 dan Piala Asia U23-2024 tulis makan bola pada hari Rabu tanggal 13 September tahun 2023 pelatih yang saat ini berusia 52 tahun ini bergabung ke dalam timnas Indonesia sejak Desember tahun 2019 dan berhasil membawa timnas Indonesia dari peringkat ke 173 dunia menjadi peringkat 147 dunia saat ini lanjut makan bola media Malaysia juga kagum dengan pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia yang hafal lagu Indonesia Raya mereka kagum dan mengangkat topi kepada pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia karena fakta di atas berbanding terbalik dengan pemain naturalisasi yang dimiliki timnas Malaysia dalam pandangan etonefutbolem banyak pemain naturalisasi yang memperkuat timnas Malaysia tidak hafal lagu kebangsaan mereka yakni negaraku kemungkinan besar pemain-pemain naturalisasi tidak hafal karena mereka tidak memiliki kebanggaan memperkuat timnas Malaysia mengingat pemain-pemain ini tidak memiliki darah Malaysia beberapa pemain timnas Malaysia di skuad sekarang yang tidak memiliki darah Malaysia adalah litup Paulo Josue not so insa dan banyak lagi hal itu berbeda dengan pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia dari tujuh pemain naturalisasi enam diantaranya memiliki darah Indonesia mereka ialah Ifar Jenner Rafael Struik Stefano Lilipali Jordi Amat Sandi Wals dan Sain Patinama karena memiliki darah Indonesia itulah nama-nama di atas begitu bersemangat ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya alhasil Rafael Struik dan kawan-kawan pun mendapatkan pengpujian dari media Malaysia semalam ketika laga timnas Indonesia melawan Argentina semua pemain keturunan dan naturalisasi menyanyikan lagu Indonesia Raya walaupun ada beberapa dari mereka baru pertama kali atau baru beraksi di Indonesia seperti Rafael Patinama dan lain-lain tetapi di Malaysia pemain ini naturalisasi masih tidak hafal lagu kebangsaan tulis atonefutbolem mantan penyerang timnas Malaysia Saffi Salli mengaku masih kagum pada fanatisme supporter Indonesia Saffi sempat merasakan atmosfer pertandingan yang penuh gairah ketika berkarir di Indonesia apa yang dirasakan Saffi berbeda dengan suasana di Malaysia menurut Saffi stadion di negeri jiran hanya dipenuhi supporter jika tim mendapatkan rentetan kemenangan sementara di Indonesia setiap tim rata-rata memiliki basis supporter yang fanatik bahkan fan selalu memberi dukungan sejak dalam sesi latihan yang paling membuat saya terpesona ialah bagaimana supporter di Indonesia mendukung tim kesayangannya Ujar Saffi dikutip dari Goal Malaysia di Malaysia tim besar mendapatkan dukungan besar jika mereka meraih kemenangan namun di Indonesia setiap laga pasti dipenuhi supporter bahkan ketika kami menjalani sesi latihan pasti ada dukungan dari supporter baik yang berusia muda atau tua ia menambahkan kekaguman penyerang 36 tahun itu tak hanya sampai di situ Saffi pun merasakan gairah itu setiap kali melangkah ke lapangan bahkan karena kerumunan supporter sebanyak itu Saffi kerap kali kesulitan menjalin komunikasi lantaran suara bising mereka adalah tipe supporter yang bergerah dan beberapa orang menyebut mereka fanatik mereka sangat tergila-gila dalam mendukung tim katanya ketika anda adalah pemain idola mereka rasanya sangat menyenangkan saat melangkah ke stadion dengan kerumunan sebanyak itu walau akan menyulitkan komunikasi Saffi memiliki karir cukup cemerlang selama merumput di Indonesia ketertarikan klub Indonesia untuk mendatangkan Saffi Salih berawal saat ia tampil impresif bersama timnas Malaysia pada piala AFF 2010 pemain teruk butuh selesai Terima kasih telah menonton!